Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat buat semuanya dimanapun saudara aku berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada informasi terkait masalah Papa Delijon dengan Pak Prabowo ya Hai disadur dari media online repolita.com Hai Fadli John ditugur Prabowo Sarah Setira mengatakan apakah di Gerindera apa-apa harus sama dan manut Bapak saja begitu judulnya Hai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut menegur politisi Partai Gerindera Fadli John Teguran Prabowo Subianto itu muncul usai Fadli John menyindir Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengenai banjir di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat atau Kalbar Munculnya Teguran dari Prabowo Subianto kepada Fadli John membuat pegiat media sosial Sarah Setira mengaku heran Sata Setira mengungkapkan Fadli John adalah wakil rakyat akan menjadi aneh bila Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Partai Gerindera itu tidak boleh mewakili suara hati sebagian rakyat Hai diduga juga mempertanyakan Teguran dari Prabowo Subianto terhadap Fadli John yang harus selalu memiliki pendapat yang sama dan menuruti perintah Ketua Umum Partai Gerindera itu hal tersebut disampaikan oleh Sarah Setira melalui cita di akun Twitter pribadinya pada Senin 15 November 2021 Buat apa jadi wakil rakyat kalau enggak boleh mewakili suara hati sebagian rakyat Apakah diri di Gerindera apa-apa harus sama dan manut Bapak saja tulis Sarah Setira dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter ada Sarah Setira selasa 16 November 2021 Hai tanggapan dari Sarah Setira itu pun mendapatkan berbagai respon dari netizen di kolom komentarnya tidak sedikit netizen yang membela Fadli John karena pernah dapat menjadi representasi suara rakyat saya rasa Bang Fadli John masih dalam eksistensinya sebagai aktivis melalui aktivisnya tidak perusaha meskipun berada pada kekuasaan dan legislatif tetap semangat dan konsistimuang Fadli tulis akun Ed Hadi Natarino Fadli John kalau ibarat pemain bola adalah pemain bintang bukan kaleng-kaleng klub satu buang klub lain banyak yang nampung dan bisa saja klub lama timpang dan terseok-seok tulis akun Ed Adamali 081 Gerinrah dah tepuk lutut sama banteng anti kritik padahal Bang Fadli John wakili sebagian suara rakyat tulis akun Ed Aktile Sebelumnya Fadli John menyindir Jokowi merismikan sirkuit mandalika di Lombok Nusa Tenggara Barat namun seolah diam tidak mengunjungi lokasi banjir siantang-sintang yang sudah tiga minggu tak kunjung surut Hai usai menyindir Jokowi Fadli John dikabarkan ditegur oleh Prabowo Sibianto melalui sekretaris General Partai Gerinrah Ahmad Musani tak sedikit netizen yang membela Fadli John ini kawan Hai jadi memang aneh kalau Pak Prabowo melalui sekjem Partai ya di menunggur ya salah satu tugas DPR sebagai wakil rakyat ya kan menyampaikan kepada presiden sebagai eksekutif Hai memang sangat lucu kalau ada wakil rakyat yang dibatasi romkeraknya oleh partainya Hai padahal ini wakil rakyat kecuali mungkin dia bukan wakil rakyat tapi masih di partai berarti kalau kita mau pikir-pikir keberadaan anggota Dewan di Senayan itu bukan wakil rakyat Hai tapi itu adalah wakil partai maka sebenarnya tidak perlu ada tulisan DPR Dewan Perwakilan Rakyat Hai lebih baik DPP Dewan Perwakilan partai Hai ini kalau begini artinya Hai DPR ini sudah tidak bisa berjalan Hai ya kan yang ada Dewan Perwakilan partai bukan Dewan Perwakilan rakyat Hai karena kenapa kalau seorang DPR Dewan Perwakilan rakyat yang anggotanya salah seorang diantaranya adalah Fadli John Hai tidak boleh mengkritik Hai ya Hai bukan DPR namanya Hai apakah mungkin semua partai begini kalau begitu yang bapak ada DPR RI Hai lebih baik DPP RI Dewan Perwakilan Partai Republik Indonesia harusnya begitu kali Hai ya kan lah terus yang rakyat nanti dibela sama siapa suara rakyat nanti didengarkan oleh yang mana kalau ada yang tersumbat Hai saya juga belum paham tentang politik begini Hai jadi saran saya tidak perlu ada lagi gantilah nama itu DPR RI menjadi DPP RI Hai ya ini saya kira bukan hanya di Gerindra tapi hampir semua partai sepertinya begini Hai yaitu tidak boleh ya wakil rakyat dari yang dari asal partai ini Hai omong kritik Hai ya untuk apa digaji di sana Oh kalau kerjanya hanya untuk buat undang-undang enggak usah DPR RI untuk ajak pokoknya perwakilan mampu untuk undang-undang kalau begitu Hai jadi semua ini serba bingung kita sekarang ini sistemnya ini tulisannya disitu jelas DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hai namun di saat DPR ini anggotanya DPR ini menyampaikan aspirasi rakyat dibatasi oleh partainya ya semua partai saya lihat begini ini karena yang muncul aja pas kita Gerindra ini Hai nah kalau begitu untuk apa Hai untuk apa ada DPR RI lebih baik DPP RI sekali lagi lebih baik DPP RI Dewan Perwakilan partai nah nanti rakyat membentuk sendiri ya rakyat yang diluar partai yang tidak berpartai membentuk sendiri ini namanya DPR RI itu yang asli Hai Hai bagaimana menurut saudara ku silahkan saudara ku beri tanggapannya dan masukannya cuman saya berpesang hindari kata-kata yang bersifat kebencian Hai cacian magian hinaan merendahkan maupun meremehkan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai